Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang pengambilan keputusan manajemen pada PT Bakri Sumatera Plantations Nah, detail dari masalah PT Bakri Sumatera Plantations adalah sebagai sedikit 1. PT Bakri Sumatera Plantations KBK atau UNSJ berniat mengurangi utang 2. Direksi dan komisari sudah dirombak dalam rangka persiapan membereskan utang 3. Berdasarkan data laporan Tahunan Bakri Sumatera Plantations 2016 persereuan memiliki total liabilan sebesar Rp13,5 triliun Perusahaan perkebunan itu berencana mengurangi utang dengan mengubahnya menjadi saham Saat ini perusahaan telah bernegosiasi dari para kreditur Dalam RUPSLB tersebut, emiten berkode UNSP itu merompak jajaran direksi dan komisaris Ada 4 komisaris dan 4 direksi yang keluar karena masa jabatannya telah habis Lalu ada 3 nama baru di jajaran komisaris dan 2 orang baru di jajaran direksi Menurutnya, direktur dan komisaris yang baru sangat mumpuni untuk meniksekkan restrukturisasi Menyebab masalahnya yaitu gelai dari kondisi masar yang membuluk Kebiasaan gali lubang tetap lubang Penurunan harga yang tajam pada industri sawit dan karet Lalu yang terakhir, DT Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian Sementara perdagangan saham DT Bakri Sumatera Plantation Hutang merupakan penyakit lama yang diidap perusahaan yang sempat jatuh sebelum reformasi 1998 ini belum disembuhkan Yaitu kebiasaan gali lubang tutup lubang Alias membayar hutang perusahaan lama dengan mencari debiter baru Jurus PT Bakri Sumatera ini berhutang memang terbukti menyimpan kunci kelemahan yang paling fatal Yang bisa dialami pengusaha paling kawakan sekalipun Setiap bisnis yang dibangun dari hasil pinjaman, sebetulnya rentan ambruk ketika ada krisis besar tak terduga Penyebabnya, PT Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan saham pada PT Bakri Sumatera Akibat perseroan gagal, bayar pupun bunga dari sekuret equity linked redeemable, not 100 juta USD Tujuan keputusan, berestrukturisasi dengan mekanisme debt to equity swap atau skama utang menjadi saham Konversi utang menjadi saham menjadi jalan utama perseroan untuk dapat mengatasi tumpukan kewajiban UNSP Alternatif penyelesaiannya yang pertama ada konversi utang menjadi saham Yang kedua, menjual saham Apakah alternatif ini memuaskan semua pihak? Konversi utang menjadi saham merupakan alternatif yang dapat memuaskan semua pihak Dapat mengatasi tumpukan kewajiban UNSP yang harus disetor kepada kreditur Utang yang dilakukan perseroan sejalan dengan prefer stock atau penggabungan nilai nominal saham Menjual saham merupakan alternatif yang hanya sedikit menguntungkan pihak debitor Karena menjual saham tidak cukup untuk membayar utang Karena pihak debitas lebih besar daripada ekuitas Perusahaan tidak mau menjual aset Apa saja sih konsekuensi yang mungkin terjadi untuk seluruh organisasi atas alternatif yang dipilih tersebut? Mekanisme pihutang pihak ketiga yang dikonversi saham dapat mengakibatkan hilangnya hak pemegang saham minoritas Menjual saham, sahamnya menjadi berkurang dan tidak cukup untuk membayar utang Implementasi keputusan PT Bakul Sumatera Plantation berencana merestrukturisasi utang menjadi saham Monitor hasil Pasca mengumumkan rencana restrukturisasi utang, saham PT Bakul Sumatera Plantation belum belanjak naik Sampai pada tanggal 30 Januari 2018 pada pukul 11.04 waktu Indonesia Barat Saham ONSP masih berada pada level Rp206.000 per saham Cilnya jumlah utang yang direstrukturisasi mungkin menjadi faktor yang membuat investor menahan biaya dalam mengoleksi salah satu saham grup bakli tersebut Bayangkan saja, restrukturisasi utang senilai Rp338.43 miliar hanya merupakan 2% dari total utang perusahaan yang mencapai Rp13.96 triliun Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabila hitaibik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh